Bagaimana usaha warung nasi padang bisa beromset ratusan juta? Nah simaklah video ini sampai selesai, karena apa yang saya jelaskan itu adalah penjelasan yang sudah terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai Anda semua. Amin, amin. Ya, Robbal Alamin. Ya, video ini lebih saya tujukan kepada saudaraku semua yang memiliki usaha warung makan nasi padang. Yang mana usaha warung makan nasi padang ini sangat banyak. Nah, hampir setiap kota itu pasti ada usaha warung makan nasi padang ini. Nah, lalu apakah semuanya itu sukses dan laris bah? Ya, mungkin tidak semua ya untuk saudaraku semua. Ada yang laris sekali, ada yang normal, atau biasa saja. Dan mungkin ada yang kurang pembelinya. Nah, dalam video ini saya akan membahas caranya agar usaha warung nasi padang Anda itu ramai. Banyak pembelinya. Namun sebelum itu, jika Anda belum subscribe channel pakar pelarisan ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol loncengnya juga. Agar ketika saya update video tips sukses berdagang atau amalan pelarisan, Anda bisa mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Ya, terima kasih untuk saudaraku semua yang sudah tekan tombol subscribe-nya. Baik, lanjut untuk yang pertama, itu adalah perihal usaha batin Anda. Nah, usaha batin yang Anda lakukan ini apakah sudah maksimal atau sudah benar atau belum? Kan gitu ya untuk saudaraku. Nah, dalam berikhtiar untuk memenuhi sebuah hajat, usaha batin ini menjadi modal awal Anda. Seperti ibadah Anda ini sudah benar atau belum? Untuk Anda para lelaki, sudah rajin sholat jumat atau belum? Sedekah Anda itu bagaimana? Atau sarana spiritual yang Anda gunakan itu benar-benar bagus dan aman tidak? Dan masih banyak lagi. Jadi, koreksi dulu usaha batin Anda ini. Lalu yang kedua itu adalah perihal usaha lahir. Nah, ketika usaha batin Anda itu sudah benar, maka saatnya Anda memaksimalkan usaha lahir Anda. Oh ya, untuk usaha lahir yang saya jelaskan di bawah ini itu adalah beberapa usaha lahir yang juga diterapkan oleh klien saya yang memahar mustika pelarisan khusus nasi padang dari saya. Jadi, bisa dibilang sudah terbukti membantu melariskan usaha warung makan nasi padang mereka. Nah, bagi Anda yang belum tahu ya tentang mustika pelarisan khusus warung makan nasi padang ini, silakan Anda bisa kirim whatsapp atau telepon ke nomor asisten saya sama Mas Hadi. Nanti akan dibantu dan dijelaskan. Untuk nomornya ada di bawah video ini. Oh ya, baik. Untuk yang usaha lahir yang pertama itu adalah tentang rasa ya. Untuk saudara-saudara semua. Rasa dari masakan padang itu khas. Jadi, belajarlah membuat masakan dengan rasa masakan nasi padang yang khas ini. Anda bisa mengumpulkan 10 orang untuk mengincipi masakan Anda dan mintalah pendapat mereka. Lakukan terus sampai 9 dari 10 orang itu mengatakan. Dia itu mengatakan bahwa masakan Anda ini sudah enak dan sangat khas sekali dengan masakan nasi padang Anda. Lalu yang kedua itu adalah sayur gitu ya untuk saudaraku semua. Ya, sayur dalam masakan padang ini itu juga salah satu khas gitu ya. Sayur daun ketela. Nah, sayur daun ketela ini itu adalah salah satu sayur yang wajib ada. Pembeli itu bisa kecewa ya jika tidak mau makan dan ternyata sayurnya ini sudah habis kan gitu. Lalu yang kedua itu adalah sambal. Sama seperti sayur ketela tadi ya, sambal ini juga faktor penting dalam masakan padang. Lalu yang keempat itu adalah varian makanan. Nah, warung makan nasi padang itu sudah pasti harus memiliki varian makanan khas padang yang banyak. Jadi berikan varian makanan yang bermacam-macam. Anda lengkapi atau minimal itu varian yang banyak disukai oleh orang-orang. Nah, lanjut yang kelima itu adalah tentang kebersihan tempat. Nah, ini harus Anda jaga benar. Jangan biarkan ada lalat di warung makan Anda. Jangan biarkan ada bau tak sedap di warung makan Anda. Jaga betul kebersihan diri Anda, makanan Anda, dan warung tempat usaha Anda. Nah, mungkin cukup lima dulu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, sebenarnya itu masih banyak tips lagi yang juga bisa dilakukan oleh klien saya. Atau pengusaha warung makan nasi padang yang sukses. Ya, segala kebenaran dalam video ini itu merupakan anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kesalahan yang terucap itu merupakan bagian dari diri saya sebagai manusia biasa. Saya Barom Duni, pamit untuk dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!